Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan jenazah anggota Polri di dalam peti mati yang disebut tewas karena diduga ditembak oleh rekannya sesama anggota Polri. Dari video yang diunggah akun Instagram at kami daya kalbar menyebut anggota Polri itu bernama Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage. Dalam video tersebut, sejumlah orang merekam jenazah Bribda Ignatius yang diduga ada luka bekas tembakan di belakang telinga. Dalam narasi video itu disebut terduga pelaku yang menembak merupakan senior Bribda Ignatius yang bertugas di Densus 88 anti-teror di Jakarta. Tudingan itu muncul saat keluarga dan kerabat datang ke rumah duka di Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Adapun masih dalam keterangan di video viral tersebut, kejadian itu didasari karena adanya pertengkaran antara Bribda Ignatius dengan terduga pelaku yang kini masih ditangani oleh Densus 88 anti-teror sebagai kesatuannya. Atas dasar itu, pihak keluarga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan Bribda Ignatius. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut terjadi tindak pidana yang menyebabkan Bribda Ignatius meninggal dunia. Ramadan menyebut kasus ini tengah diselidiki oleh Divisi Propang Polri dengan menangkap dua tersangka yang juga anggota Polri, berinisial Bribda IMS dan Bribka IG. Meski begitu, Ramadan belum menjelaskan lebih detail terkait kejadian yang mengakibatkan Bribda Ignatius tewas. Kabar duka datang dari Epan Eshud Sekretaris Inspektorat Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Sang putra Ignatius Dwi Frisco Sirage merupakan anggota polisi berpangkat Bribda meninggal dunia. Pada selasa 25 Juli 2023, para keluarga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Nangapinoh tempat kediaman orang tua dari Rico untuk memberikan rasa bela sungkawa. Kabar kematian anggota polisi Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage juga memantik rasa penasaran lawir kondang tanah air Hotman Paris. Melalui postingan video di akun Instagramnya Hotman Paris Official, pada Rabu 26 Juli 2023 tampak jasad Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage dalam peti. Oknum polisi ditembak seniornya. Di Kabupaten Melawi? Apa benar dari Densus 88 Jakarta? Viral berita ini di masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat. Tim Hotman 911 siap bantu keluarga korban mencari keadilan. Terima kasih telah menonton!